Halo sobat, gue Jerry Wuna, kali ini sudah 15.000 subscriber, sesuai janji gue, gue akan ngasih tau apa aja sih efeknya kalo misalkan kalian memakai titel weapon reaction atau moving speed, range damage, dan lain-lain, gue akan bahas satu persatu dan gue akan ngasih tau apa artinya, apa efeknya kalo misalkan pake titel ini dengan low lo mau pake senjata, gue akan kasih tau, kita akan mulai dari weapon reaction dulu, weapon reaction ini adalah titel yang misalkan kalian pake titel ini, ini cocok untuk buat kalian yang suka sama senjata laser, contohnya seperti PS50 atau AUG, kalo misalkan kalian mau pake weapon reaction, bulatan merah yaitu lasernya itu jadi sangat stabil buat kalian yang suka nge-scope pake AUG atau PS50, kalo misalkan weapon reactionnya semakin bertambah, bulatan merahnya itu semakin stabil, jadi tidak naik turun, tetapi lebih stabil dan lebih dikendalikan gitu loh, ini kalo misalkan weapon reactionnya semakin gede, kalian bisa mengendalikan senjata laser itu lebih gampang, lebih gampang headshot dan lebih gampang kenda badan, karena pelurunya tidak naik-naik dan ya gampang lah untuk dikendalikan gitu loh, dan yang kedua adalah moving speed, semakin gede level moving speednya, kalian akan larinya lebih cepat, ini khusus untuk buat kalian yang ngeraser, biasanya itu digunakan buat yang bener-bener laser sejati lah, yang bener-bener buka jalan duluan, yang bener-bener pengen ngagetin musuh, biasakan musuh kalo misalkan jaga itu kan harus lempar C5 dulu, tapi disaat sebelum C5 dilemparin, kalian bisa ngagetin musuh dengan, ya lari kalian lebih cepat daripada teman kalian dan lebih cepat daripada musuh kalian gitu loh, yang ketiga adalah range d-make, range d-make ini untuk kalian yang suka dengan namanya senjata yang sakit, contohnya itu AUG, atau biasanya dipake untuk kris gitu loh, efeknya untuk senjata itu semakin bertambahnya range d-make ini, jadi senjata kalian itu semakin sakit, contohnya kalo misalkan AUG dari jauh itu, misalkan biasanya d-make nya 28 gitu, atau 30, kalo misalkan kalian semakin gede pake range d-make nya, jadi kalo misalkan 30 ya, kalo misalkan kalian pake range d-make Apple 4, ya bisa 35 atau 36 kalo misalkan dari jauh gitu, misalkan kalian susah untuk nge-kill kepala, ya jalan keluarnya kalian butuh untuk nge-kill badan gitu loh, tapi range d-make ini ya bakal bantu kalian untuk lebih sakit lagi untuk membunuh badan gitu loh, misalkan pake dual itu, misalkan itu pake dual terus kalian akan nyari deket, nah misalkan nyari deket itu lebih sakit lagi bray dualnya gitu loh, dan kalo misalkan Chris itu, kan kalo dari jauh itu geli-gelian apalagi single, tapi kalo misalkan pake range d-make, ya lumayan lah d-make nya gitu loh, gak geli-gelian banget, yang keempat adalah akurasi, ini adalah titel untuk kalian yang bener-bener pake senjata dengan akurasi yang jelek, misalkan pake Chris Batik, itu adalah senjata dengan akurasi yang sangat amat jelek, dan harus di-tapping-tapping mainnya, kalian harus membutuhkan akurasi ini gitu loh, ini untuk kalian, kalo misalkan pake akurasi ini, tembakan kalian tidak mis-misan, dan ya tidak ambur-adul gitu loh, misalkan kalian incer badan, ya akan kena badan, kalo misalkan kalian incer kaki, ya apalagi incer kaki, gak naik-naik ke atas gitu loh, gue PS90 juga terkadang pake akurasi ini, jadi kalo misalkan gue incer kepala, ya langsung bener-bener headshot gitu loh, gak headger doang, atau cuma kepalanya doang, atau helmnya doang yang putus gitu, tapi langsung bener-bener headshot gitu, gak helmet, yang kelima adalah titel fairspeed, fairspeed ini adalah kecepatan keluarnya peluru dari sebuah senjata, contohnya itu kalo misalkan Chris itu fairspeednya misalkan 40, kalo misalkan kalian menambah fairspeed, berarti peluru yang keluar dari senjata itu lebih cepet lagi, peluru yang keluar dari senjata Chris lebih cepet lagi, ya tapi efek negatifnya ya, semakin cepet peluru keluar dari senjata itu ya, semakin susah dikendalikan gitu loh, kalo misalkan kalian mau nyinginkan fairspeednya lebih tambah, ya kalian harus bisa banget buat ngendaliin pelurunya, biar kagak berantakan gitu loh, bener-bener dapet melulah gitu loh, bener-bener kena badan atau kena kepala gitu loh, yang selanjutnya adalah titel spam bom, yaitu spam bom ini menambahkan jarak jauhnya ngelemparan sebuah bom, dan menambahkan range damage, misalkan seharusnya gak dapet damage untuk sebuah bom, tapi kalo misalkan kalian memakai titel ini ya, misalkan musuhnya jauh tapi tetap kena gitu loh, karena menambahkan jarak ledaknya gitu loh, ruang ledaknya dari bom yang kalian lempar gitu loh, dan menambahkan jarak jauhnya sebuah lemparan gitu loh, karena kalo misalkan gak pake spam bom, kalian harus bener-bener susah untuk nge-spam bom, dan kalian gak bisa support temen kalian untuk buat nge-spamming bom gitu, tapi kalo misalkan pake titel ini, lemparan semakin jauh, dan ya setelah lagi kalo misalkan kalian pengen pake titel ini ya buat kalian yang bener-bener rolnya, rol support gitu loh, untuk nge-support temen kalian sebuah rasar atau poin main untuk masuk gitu loh, yang selanjutnya adalah first shot, first shot ini artinya adalah peluru yang pertama, ini cocok banget titel ini yang digunakan buat kalian yang suka SG atau AWP, karena first shot itu adalah peluru yang pertama dari keluar senjata itu lebih sakit brah gitu loh, jadi misalkan AWP itu kan pelurunya jadinya satu-satu gitu loh kan, keluarnya satu-satu itu lebih sakit brah, misalkan pake Chris, ya peluru yang pertama itu lebih sakit gitu loh, namanya itu menambahkan first shot, jadi peluru yang pertama keluar dari peluru, eh peluru yang pertama keluar dari senjata itu lebih sakit, dan lebih, ya di make-nya lebih lah gitu loh, itu namanya menambahkan first shot gitu, dan ini adalah titel yang wajib, sangat amat wajib digunakan buat kalian troopers pb, yaitu specialist troopers, yaitu efek positifnya itu moving agility, maksudnya moving agility ini ya kalian semakin lincah, berakan kanan kirinya itu semakin lincah brah, dan ya semakin enteng lah karakter kalian untuk lari atau semakin lincah untuk nge-decoh gitu loh, dan mengurangi faildown di max level 1, maksudnya ini ya mengurangi kalian jatuh dari, misalkan yang harusnya kalau misalkan jatuh dari sesuatu yang kena di max-nya itu 60, bisa kalau misalkan pake ini mungkin 40 doang gitu, ini sih bener-bener titel yang wajib dipake sih, kalau misalkan troopers pb harus bener-bener pake ini, karena buat nge-decohnya semakin enak dan semakin lincah gitu, pake titel semuanya ini ada efek negatifnya kita akan bahas satu persatu, yaitu titel assault rifle, efek negatifnya mengurangi range damage, maksudnya mengurangi range damage ini, kalau misalkan kalian memakai titel ini, emang weapon reactionnya itu semakin stabil, tetapi range damage-nya ini atau senjata yang kalian pake itu lebih gak sakit brah, misalkan kalian seharusnya damage-nya itu 30, kalau misalkan kalian memakai titel ini mungkin cuma dapet, 25, 1 pelor gitu, jadi semakin enggak sakit, tetapi efek positifnya itu senjata laser yang kalian gunakan itu semakin stabil dan semakin gampang untuk digunakan gitu, dan titel pisau, titel pisau-nya ini efek negatifnya mengurangi first shot, memang kalau misalkan kalian memakai ini, lari kalian semakin cepat, tetapi peluru yang keluar dari senjata kalian itu, peluru pertamanya itu enggak sakit brah, karena mengurangi first shot gitu, terus yang ketiga itu adalah titel AWP, efek negatifnya itu mengurangi first speed, ini buat kalian yang suka sama damage, kalian harus pake titel ini, tetapi efek negatifnya itu mengurangi first speed, jadi peluru yang keluar dari senjata kalian pakai, kalian pake titel ini, kalian pelurunya itu semakin pelan brah, bener-bener semakin pelan, dan ya harus bener-bener tappingnya harus cepat gitu loh, pelurunya semakin sakit, tetapi kecepatan peluru yang keluar dari senjata itu ya semakin pelan gitu, itu ada efek negatifnya, nah ini adalah titel akurasi, kalau misalkan kalian memakai titel akurasi ini, memang kalian bisa lebih akurat gitu loh, ngendaliin crosshairnya atau ngendaliin tembakan kalian menggunakan senjata, tetapi efek negatifnya itu kalian larinya itu semakin berkurang gitu loh, kalian bakal ketinggalan sama teman-teman kalian, kalau misalkan kalian pengen ngeras cepat gitu, seterusnya adalah titel SMG, nah titel SMG ini memang peluru yang akan kalian keluarkan dari senjata, itu akan lebih cepat, tetapi balik lagi, itu bener-bener semakin menambahnya first speed, pelurunya itu semakin berantakan bray gitu loh, jadi kalian harus bener-bener bisa untuk mengendalikan, karena mengurangi weapon reaction gitu, pelurnya itu bakal berantakan bray, bakal bener-bener susah untuk dikendalikan, tapi buat kalian yang sudah terbiasa ya mungkin sudah biasa, dan titel first shot, nah kalau misalkan kalian pakai first shot ini, memang peluru pertama kalian akan lebih sakit, tetapi kalian akan mengurangi akurasi dari senjata itu, kalian akan miss-missan, atau kalian akan, susah banget lah untuk, nembak musuh gitu, karena senjata itu, pelurunya akan berkurang akurasinya bray gitu loh, kalian harus bener-bener ekstralah, untuk menembak musuh gitu loh, harus bener-bener, oke gitu aja, gue ngejelasin tentang semua titel, kalau misalkan ada salah-salah, itu dimon maafkan, kalau misalkan gue salah ngertiin, mohon maaf, karena ini cuma sepengetahuan gue doang, dan gue pengen, ya ngeshare aja ilmu gue, pengen ngeshare pengetahuan gue kepada kalian semua, karena, ya kalian juga punya hak untuk mengetahui semuanya gitu loh, biar kalian, untuk memilih titel itu, gak salah gitu loh, gue minta tolong banget buat kalian, ngeshare ke teman-teman kalian, dan ngesubscribe juga, karena kalau misalkan, ngeshare ke teman-teman kalian, berarti, kalian ngeshare ilmu ke troopers-troopers lainnya, sehingga troopers-troopers lainnya, mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, untuk bisa mengetahui, semua arti dari titel ini, efeknya kayak gimana gitu loh, sekali lagi mohon di share, karena, bener-bener, gue pengen banget troopers-troopers PB itu, tau gitu loh, titel ini gitu loh, semuanya, artinya, efek negatifnya, efek menggunakan senjata pemisah pakai titel ini gitu, dan di subscribe juga, karena, 17.000 subscriber, gue bakal, buat konten, yaitu, gue akan bikin konten, penjagaan di Luxpell, misalkan, di SC itu kayak gimana, naruh, naruh C5 nya itu kayak gimana, misalkan di Abatu itu, naruh C5 nya dimana, jaganya dimana, di BC, taruh C5 nya dimana, jaganya dimana, gue akan, buat di 17.000 subscriber, jadi buat kalian, ayo share ke teman-teman kalian, dan bilang ke teman-teman kalian, kalau misalkan belum ada yang subscribe, di subscribe juga, karena 17.000 subscriber, gue akan, bikin konten penjagaan deluxe file, full, full posisi, jadi cheat side, oke, thank you banget buat kalian, akhir kata dari gue, semoga bermanfaat, ini konten, dan, bye.